Jokowi Awalnya Joseph Paul Zang menanggapi komentar Deddy Corbuzier. Namun belatangan Joseph Paul Zang sebut nama Presiden Jokowi. Dia menyampaikan hal itu dalam sebuah video di kanal Youtube Hagios Europe. Saya bangga nanti kalau sampai Jokowi menyebut nama saya, berarti semua pesan-pesan saya itu sampai ke telinga Presiden Republik Indonesia. Ujarnya, loh Deddy Corbuzier ini siapa? Saya enggak bangga dimention sama Deddy Corbuzier. Si Deddy Corbuzier ini apa ya? kata Joseph Paul Zang dalam tayangan di kanal Youtube tersebut. Tangkapan layar Joseph Paul Zang saat live streaming di kanal Youtube Hagios Europe. Youtube Hagios Europe Hina Islam lagi Joseph Paul Zang hina Islam lagi Kali ini Joseph Paul Zang mengatakan Islam bangsa yang biadab dan merugikan. Awalnya, Joseph Paul Zang membahas soal LGBT serta budaya kumpul kebo di negara-negara Eropa. Hal itu diungkapkan Joseph Paul Zang lewat cuplikan videonya yang tayang di kanal Youtube Termometer Islam. Dalam tayangan video berjudul Komentar Pedas Yahya Waloni tentang Paul Zang tersebut, tampak Joseph tengah berbicara di depan kamera. Menurut Joseph Paul Zang, di Eropa LGBT dan kumpul kebo itu diizinkan bahkan ada kontraknya. Negara Eropa ini kan mengizinkan LGBT dan kumpul kebo. Bahkan, kumpul kebo ada kontraknya, ujar Joseph Paul Zang. Joseph Paul Zang pun menyebut tidak ada pihak yang dirugikan dengan adanya LGBT maupun kumpul kebo tersebut. Apakah kumpul kebo itu ada yang dirugikan? Apakah ada yang dirugikan jika tetangga kita LGBT atau kumpul kebo? Ada gak yang dirugikan? Tutur Joseph Paul Zang. Akan tetapi, kata Joseph Paul Zang, jika orang yang masuk ke agama Islam sudah pasti banyak merugikan orang lain. Ada pun pihak yang dirugikan oleh orang-orang Islam tersebut, kata Joseph Paul Zang, yakni mereka yang bukan beragama Islam karena umat Muslim menurutnya bangsa yang diadab. Tapi kalau Anda jadi Islam, ada gak yang dirugikan? Banyak. Ketika Anda jadi Islam yang dirugikan itu yang bukan Islam. Karena memang Islam ini bangsa yang diadab. Ujarnya suara.com jadi bagaimana menurut Anda? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.